Badan kerjasama antarparlemen DPR mendukung pemerintah menyediakan tempat tinggal khusus sementara untuk menampung pengungsi rohingya yang berhasil melarikan diri dari rahi di Myanmar. Hal ini dinilai sebagai aksi nyata menghadapi krisis kemanusiaan oleh pemerintah dalam upaya mengecam konflik kekerasan di Myanmar. Usai menerima perwakilan UNHCR di Indonesia, Thomas Farkas, di Gedung Nusantara 3 DPR Jakarta, baru-baru ini, Ketua BKSAP DPR Nur Hayati alias Segaf mengatakan, Indonesia harus mau membuka diri menyediakan segala jenis bantuan kepada masyarakat rohingya, mulai dari menyediakan tempat perkampungan untuk para pengungsi maupun mengirim pasokan pangan dan obat-obatan. Nur Hayati menambahkan pihaknya akan mendampingi UNHCR dengan turun langsung memantau kondisi para pengungsi rohingya yang sebagian besar berada di Bangladesh. Ketika Vietnam, kita membuka satu pulau galang khusus untuk menerima pengungsi Vietnam di pulau galang. Saya kira, sebagai negara yang diakui dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya muslim, ini segera bisa dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, membawa resolusi terkait konflik kekerasan atas etnis rohingya ke sidang AIPA adalah salah satu upaya Indonesia menghentikan kejahatan kemanusiaan. Nur Hayati mengungkapkan upaya ini mendapat dukungan penuh dari sekjen PBB Antonio Guterres yang mengapresiasi munculnya resolusi tersebut dan menekankan pentingnya perlindungan atas kelompok minoritas dengan tetap menghargai kelompok mayoritas. DPR akan meminta AIPA untuk membentuk tim ad hoc dari anggota Parlemen Negara ASEAN yang secara khusus menangani kasus tersebut. Saya harus memastikan, tanggung jawab saya memastikan bahwa seluruh Parlemen Negara-Negara kan di IPU ya, itu harus ikut membantu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Meskipun mereka jauh, meskipun mereka tidak terlibat langsung, tetapi mereka harus ikut membantu.